Ini perlu pendekatan juga untuk memperkenalkan teknologi di platform mereka, aplikasi, dan lain-lain. Jadi, di situ, seluruh dantai, diberikan oleh peserta. Terima kasih. 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 soal misalnya, bagaimana sekarang keadaan Robert Rubenwosu oh, itu temanya bagaimana sekarang itu ya siapa? siapa lagi itu ya Giza pak, kenapa Giza itu yang falsa bagaimana itu bagaimana bisa itu dia jadi kalau kita banyak tentang isu pertanian agak gagal gitu nah, disitu dimulai dari itu setelah di acak itu kemudian, Julia itu ya harus disisipi dengan case-case pertanian praktek itu ya, praktek yang memungki ya, meski memungki pemasaran, tapi berilah pemasaran yang modern tetapi juga kita ingat ini pertanian jadi jangan bicara lagi, praktek mengajarinya praktek jualan lebih gitu ya, disini karena memang contoh-contoh di next book itu banyak kan banyak banyak industri ya industri ya kalau contoh beberapa sih lah di industri mobil di cepat itu kan pemasarannya dengan telepon dengan telepon dengan telepon dengan komunikasi mungkin juga fashion gitu ya tapi ini juga pertanyaan yang paling mau pertanyaan dari masyarakat bagaimana kita memberikan contoh kasus-kasus itu kepada mahasiswa isi disini mereka supaya punya mindset solusinya kayak apa sense-nya itu untuk memikirkan ya, jadi bangun dulu mindsetnya kemudian ditanamkan kecintaannya kadang-kadang juga kalau kita pas bertanya bukan punya untuk instagram gak capek kadang-kadang kalau untuk istilah aja nih pak dengan pertanyaan mungkin dengan kecintaan tanya mulai browsing-browsing tentang pertanian apa yang terkini kemudian masalahnya apa problemnya apa harga-harga kemudian solusi apa biasa di luar dunia yang bisa dianggitan Indonesia gitu ya pak ya jadi kayak ini ada di sosek ada marketing ya marketing of application of product dan contohnya case-nya adalah kasus nanya dong jadi kita jangan mengambil dari kotoran kemudian ngomong itu jadi kita sudah pernah ajarin masalah mendengarkan kasus lombok kasus bawang merah kasus itu gimana yang kemudian tidak jadi dipanen karena pertanian frustrasi dan mengekspor juga itu yang perlu ya pak ya tidak bisa gagal misalkan komitmennya apa apa yang terjadi di pertanian nah itu yang mereka harus harus dimahamkan harus lebih kasus-kasus seperti itu termasuk prosesnya harus seperti itu harus harus membiasakan nah untuk membiasakan itu fakultas pertanyaan yang muncul itu kan juga selasa berusaha bisa mendapatkan ini bisa-bisa ingat yang terbaru ini kalau besok ikut saya kondakan kebetulan kondakannya yaitu di tempat romasi yang untuk kita untuk pelakukan desa pindahan di Meloni di situ yang di desa tidak jauh dari sini jadi boleh dikunjungi mahasiswa Pak? mahasiswa justru sudah saya siapkan untuk nanti ber-NPKN di sana karena kami sudah ber-PKN sebenarnya ya mereka sana berharap dosen mahasiswa bisa ke sana dan pak putus kotanya juga di diberi ee kesempatan untuk mengerjakan apaan meskipun di antara luas ya 100 ubat 1400 meter persegi dibikin jalan di dekat di tengah-tengah mereka membuat edupak akhir kancar edupak itu mereka sudah membuat agro edupak dengan sembuh dengan sembuh masalah mas tidak tidak makan sering sudah makan seluruh 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 sedikit saya cari menuruh tempat tempat oke mas saya carikan tidak tidak disana itu sepertinya orang melu 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 ya kami bayar Tidak ikut tanah tapi ikut pemanen, saya ikut tanah tapi ikut pemanen, boleh, saya bayar Sayang paknya anda bayar gitu Baik pak, ini apakah anda sebagai closing nih pak sebelum saya membacakan kesimpulan Apa yang mau pesan-pesan yang mau disampaikan nih pak sebagai posting dari kegiatan mereka itu Tidak cuma asiswa, tapi untuk semua yang mau lagi nonton selesai podcast ini Ya, saya ingin berbagi keinginan yang bisa lebih besar Kita ingin untuk bertandingan itu menjadi sektor yang sempurna dulu bisa menjadi sektor-sektor yang kuat Bisa menjadi masyarakat Indonesia termasuk untuk memberikan makanan Makan seluruh, masyarakat jangan sampai krisis makanan di Indonesia Era smart, farming dan apa-apanya modern Pertanyaannya pintar dan modern Bukan lagi sesuatu yang tidak bisa kita nampingkan Pertama saya masih mahasiswa, sungguh mahasiswa, maksudnya mahasiswa sosial Mari kita bersemangat untuk mempelajari pertanian dengan segala persoalannya Tapi dengan pendekatan yang ilmiah, yang lebih, model yang lebih maju Bersama-sama dengan para pusen Itu akan melakukan banyak hal, menambah bacaan, menambah, apa namanya, pernalangan Dengan menjadi, apa namanya, yang bisa ditambah-untah untuk orang dunia Saya kira ini juga bisa di sana Kepada teman-teman semua, para praktisi, para menyebut Terutama, mari kita bersama-sama meninggalkan kompetensi kita Wawasan juga Supaya pertanyaan kita, kita keharapannya kepada semuanya Ini maju lebih baik Dan untuk teman-teman masih bersemangat, 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 bersemangat Bersemangat, 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 bersemangat bersemangat Saya kira itu ya, ingin saya sendiri Baik, nah, mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan untuk podcast hari ini Kesimpulan yang bisa saya sukani saat ini adalah Perubahan itu adalah sesuatu yang pasti Jika tidak ingin tertindak, tentu harus beradaptasi Membangun pertanyaan yang modern dan cerdas bukan lagi sebuah opsi Peluang ini tentu harus kita tanggapi Namun, tantangan dan kendala di depan mata harus ditangani Agar kita bisa berlari Untuk memujudkan praktik smart agriculture dibutuhkan kolaborasi Antara petani, pemerintah, pemerintah, dan juga akademisi Sekian dulu penampilan dari kami Nantikan episode-episode selanjutnya yang tentu akan hadir dengan topik-topik terkini dan menarik Dan sayang untuk dilewatkan Jangan lupa dukung terus channel kami untuk berkembang Dengan cara klik tombol like dan subscribe Dan juga kami tunggu komen-komennya kira-kira topik apa yang akan dibahas selanjutnya Atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan kepada nama sumbernya Silahkan dituliskan di komentar Oke, sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya Dadah! Terima kasih ya Pak Selamat menikmati